Oke, kita undang aja langsung Tiara Andini sama R.C. Widianto. Silahkan, silahkan. Ayo, duduk, 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 duduk. Eh, ini teman sekalas aku, om. Gak mungkin Anda keluar. Silahkan duduk. Enak aja tuh, om. Tidak bisa. Keliatannya tuh, om. Oke, kita jaga jarak dulu, jarak. Jadi jangan berdempet-dempetan. Semuanya jaga jarak. Saya izin buka masker dulu. Supaya ekspresinya kelihatan. Ya. Biar kayak di sinetron ya. Jadi maksimal ya, om. Jadi maksimal. Ini udah jaga jarak, kan? Kalau Anda mau buka boleh. Boleh enggak? Iya, om. Iya, om. Iya, om. Bener, om. Kalau mau buka boleh. Tapi kalau mau tetap mau pakai, silahkan. Iya. Anyway, kita mau bahas tentang karena lagi heboh banget di mana-mana. Biasalah ya, kalau netizen tuh selalu ada yang heboh langsung di, wah, disikat abis-abisan. Yaitu tentang cinta terlarang. Wow. Segala sesuatu yang terlarang itu biasanya nikmat. Oh, iya bener-bener. Penasaran. Iya, bener. Kenapa gitu? Kenapa Anda yang bener? Kenapa Anda yang bener? Itu kan biasanya kalau yang dilarang-larang itu jadi memacu adrenalin. Gitu, om. Oh, gitu ya? Iya, jadi merasa tertantang. Pengalaman pribadi lah. Tapi kayaknya kita semua di sini pasti pernah melakukan hal-hal terlarang. Nggak mungkin ya manusia ya. Kita lihat dulu fitinya coba. Ada yang bilang cinta itu buta. Bahkan sampai menghalalkan segala cara. Kadang hati tak sesuai logika. Mencintai seseorang yang tak seharusnya dicintai. Apakah cinta bisa salah? Namun apa jadinya bila seseorang menjalani cinta terlarang terjebak dalam hubungan yang keliru? Seperti kasus viral yang sedang merebak saat ini. Segala opini dan persepsi mulai menghakimi merusak segala kebaikan diri yang susah payah dibangun. Cinta bisa membuat bahagia. Namun kalau cinta membawa kehancuran, perceraian serta gangguan mental. Patutkah dipertahankan atau mundur dari keadaan? Saya nggak ngerti kalau ada kata-kata cinta terlarang tuh agak-agak aneh kalau buat gue ya. Kenapa anehnya? Ya karena cinta itu bahasa universal. Kalau bahasa universal artinya tidak ada yang terlarang. Karena satu hal tidak akan terjadi kalau tidak ada yang menyambut. Bener juga sih. Jadi kalau dua-duanya menyambut ya sudah lah. Berarti bukan ada larangan. Memang mau. Tidak ada larangan siapa. Tidak ada kan undang-undangnya dilarang mencintai orang yang gitu kan tidak ada. Tapi undang-undang perselingkuhan ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Kan negara kan pernikahan secara undang-undang kan cuma boleh menikahi satu. Tapi kalau pun boleh dapet surat kalau seandainya minta izin dari istri pertama. Wah susah banget. Bersetujuan repot. Tapi itu kalau udah nikah kalau ibu kan maksudnya. Iya kan maksudnya kalau udah nikah kan repot berarti emang gak boleh cipu. Nah kalau pacaran berarti boleh selingkuh dong karena belum ada ikatan yang sah. Kalau gitu nikah siri. Nikah siri tidak ada undang-undang ya. Pilihan orang gak ada. Pilihan orang. Pilihan hidup orang. Sah menurut agama tapi kan tidak ada pengakuan negara. Kuk negara iya. Entiaran ini patah hati pertama saat SMP pacarnya izin selingkuh. Wih. Tuh izin. Kalau izin mah gak apa-apa kali. Eh berarti kalau izin gak selingkuh dong. Iya. Iya. Waktu itu mungkin aku terlalu apa ya bodoh dalam percintaan pada saat itu ya. Kayak mungkin orang-orang bilang sekarang tuh bucin gitu. Jadi kayak aku mikirnya pada saat itu yaudah deh. Yang penting aku masih sama kamu. Terserah kamu mau ngapain kayak gitu. Mau jadi cewek kayak gini dimana coba. SMP mas. SMP. 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 SMP.